selamat malam peranitizen dimanapun kita berada salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua ternyata ya kalau kita melihat sejarahnya ya terkait dengan Soekarno dengan Pak Jokowi hari ini ternyata kalau kita analisis bahwa Jokowi antitesis dari Soekarno benarkah seperti itu begitu kan masa ya waktu itu Soekarno juga menolak terhadap Israel begitu kan Pak Jokowi ya memberikan statement bahwa antara olahraga dan politik itu jangan kita permasalahkan begitu kan ya ada apa begitu kan ya ini soal Israel Jokowi kader partai yang berani melawan Megawati ya kena tamparan Megawati nanti ya hancur semua begitu kan ya jangan berani ya jangan ada yang berani kalau masih dia menjadi kader begitu kan ya sekarang menjadi presiden tunggu saja setelah tidak menjadi presiden kan begitu logika-logikanya begitu kan ya tetapi ya dia berani melawan Megawati ya dengan keberanian itu bisa dibuktikan bahwa terkait dengan Israel ini begitu kan dia menjamin hak Israel akan aman berada di Indonesia tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini ini komentar netizen ya soal Israel Jokowi kader partai yang berani melawan Megawati benarkah seperti itu nih provokasi ala kadal kurun ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya Pak Mahfud saja mengatakan bahwa yang benar Indonesia tak akan diplomasi dengan Israel selama Israel tak akan akui Palestina Israel adalah imperialis ya tapi Indonesia berusaha aktif di FIFA Indonesia kini sedang mencari penyelesaian dari dunia dari dua prinsip tersebut yakni Indonesia tidak terima Israel ya tapi ikut aktif di FIFA masih terus diolah ini oke Pildun Junior kayak kita jangan lupa ini ada pro dan kontra disini begitu kan dia nggak punya level untuk berani kepada siapapun yang ada pura-pura berani dari peristiwa kan juruhan aja sebenarnya Indonesia udah gagal masa ya dari Menteri BUMN saja sudah rakam jabatan kalau sekarang seperti ini begitu kan ya masa seperti Erek Tuhir mana yang harus kita awasi begitu kan selain PSSI lalu kemudian rangka berjalan menjadi BUMN begitu kan ya hurrah kasihan deh megawati bapaknya dinasti ya di dinista ya level bapak bangsa kok politik dicampur aduk dengan bola haha kalau gue gitu mah ya mau mersi ha no mersi ini Jokowi siap ambil alih PDP-nya asal kontrak dengan Islam umat Islam pokok Jokowi pasti berani apapun soalnya itu kalau diteliti secara dalam sebenarnya Jokowi adalah bukan kader PDP tapi seorang pengusaha mebel yang dipoles menjadi seorang politisi ya bisa saja nanti begitu ya karena ini bukan petugas karena ini bukan kader yang yang namanya kader itu ya kader memang apa yang disampaikan oleh BUMN itu adalah petugas partai begitu ya terbukti gubernur Bali yang cari muka ke si nenek ya megawati selalu jual nama Soekarno demi konstitusi sehingga tolak timnas Israel tapi hebatnya Presiden Jokowi berani tampil hadirkan timnas Israel di Indonesia demi NKRI harga mati bravo Manileo Jokowi kasihan ada pro dan kontra begitu kan ya ya Pak Ganjar juga berspekulasi ya menolak kedatangan Israel terus kemudian Gibran dia tidak apa namanya berani datang apa namanya menerima kedatangan Israel begitu inilah yang kemudian akan menjadi cikal bakal ya apakah PDP akan nyungsep itu yang menjadi pertanyaan begitu kan ya tetapi Ibu Megawati sudah memegang kuncinya begitu kan tinggal putar sedikit aja ya tinggal putar ya terus kemudian disentil dikit ya sudah ketahuan semua begitu kan karena dia sudah tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh pada kader-kadernya begitu tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini ini beritanya agak menarik begitu soal Israel ya Jokowi kader partai yang berani melawan Ibu Megawati benarkah seperti itu ya dikutip dari Gelora ya Direktur Ekstruktif Oversight ya of Indonesia Deporatis Polisi ya Setio Purwanto menilai polemik keikut sertakan timnas Israel dalam piala dunia U20 yang rencananya digelar di Indonesia hanyalah persaingan politik semata antara kota umum PDP Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Jokowi Dodo semata akankah ya publik akan percaya kepada Pak Jokowi atau siapa begitu semakin mempertegas persetujuan PDP dengan Jokowi kata Setio kepada kantor berita politik ROL penolakan timnas Israel bermain di Indonesia ini disuarakan oleh kader-kader utama partai berlambang penting moncong putih itu antara lain gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan gubernur Bali akankah ya gubernur Bali dan Ganjar Pranowo cari muka kepada Ibu Megawati ya itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu kan ya ketika dia bersama-sama nolak terkait kedatangan Israel timnas Israel berlaga di Indonesia tetapi ya di belakang itu Pak Presiden ya malah memberikan satu statement bahwa jangan dicampur adukan antara politik dengan olahraga begitu kan ya mengapa tidak bangsa kita ya PSSI ya itu politisi begitu ya semuanya dicampur adukan dengan itu begitu kenapa tidak dari dulu Pak Jokowi mengatakan itu begitu kan ya ya semuanya PSSI dan sebagainya politisi begitu kan menjabat si A, si B, dobel jabatan dan sebagainya begitu kan ya bahkan kita menganggap dalam isu timnas Israel ini ya Ganjar masih bersikap patuh dan taat kepada pemerintah dan garis komando Megawati selaku ketua umum PDP tapi Jokowi tidak sebelum pengamat hubungan luar negeri Teguh Santoso menyampaikan bahwa kehadiran timnas Israel ya tidak akan mengubah posisi Indonesia terhadap isu kemerdekaan dan pembebasan Palestina dari penjajahan dan penduduknya Israel yang masih berlangsung sikap menentang perjanjian penjajahan di dunia masih menjadi kredo suci kemerdekaan Indonesia seperti tercantum di pembukaan Undang-Undang 1945 di sisi lain Indonesia berkewajiban menjalankan tugas masyarakat dunia menjadi tuan rumah dan penyelenggara Piala Dunia U20 dengan sebaik mungkin penyelenggara Piala Dunia U20 harus sukses seperti penyelenggara ASEAN Games 2018 yang lalu bahkan ini bukan kita pertama delegasi Israel hadir dalam kegiatan internasional yang disenggelarkan oleh Indonesia ya sudah sering baik yang terbuka maupun tertutup dia mencontohkan di bulan Maret tahun lalu ada 4 polisi Israel yang hadir dalam pertemuan inter-parlemen ya union ya di Bali mereka adalah Afi Dekter dan pemimpin delegasi Israel Nira Sepak ya lihat Margalit dan Hanan Redman artinya kalau kita melihat peristiwa ini seolah-olah apa yang terjadi bisa saja antitesis ya dari Soekarno begitu kan ya padahal ya Jokowi sebagai kepala negara kalau memberikan statement bahwa menolak terhadap Israel Makawa ini akan pemimpin-pemimpin dunia akan mengecam begitu kan tapi perlu diingat kenapa FIFA itu bisa berani menolak Rusia waktu berlagak di Qatar ya itu piala dunia begitu kan yang kemarin kenapa dia berani menolak Rusia sedangkan Israel ya tidak berani apa-apa begitu kalau pri kemanusiaan kita harus sama begitu kan ya artinya Pak Jokowi kita melihat situasi dan perkembangan hari ini ya bisa saja benar bisa saja salah begitu kan ya pada hakikatnya sebagai umat Islam yang pri kemanusiaan begitu kan ya bahkan ya kita melihat carut-marut yang ada di bangsa kita begitu kan ya ya kita harus tolak itu begitu apapun alasannya ya kalau menurut saya pribadi saya tidak hanya sekedar menolak begitu kan begini saja tetap ya di Indonesia itu menjadi tuan rumah timnas U20 begitu kan ya piala U20 begitu piala dunia U20 begitu kan ya tetapi ketika Israel ya bermain atau berlagak maka kita pindahkan ke negara-negara ke tetangga sebelah ke atau siapa begitu itu solusi saya begitu kan artinya apa artinya ya ini fair begitu kan ya ya maka dari sinilah yang kemudian ya terkait dengan penonton kan hak mereka begitu kan ya tetapi perlu dengan ya pertanyaan dari netizen yang agak yang agak apa namanya yang agak apa namanya yang agak mengandung tertawa begini ya walaupun Israel ditolak ya ditolak tidak ditolak dan tidak ditolak timnas Indonesia ya tidak pernah juara mengatakan spekulasi seperti itu begitu tapi ini menjadi catatan penting kepada kita bahwa ya seharusnya ini ditolak begitu ya mungkin itu yang kami sampaikan tonton terus channel hodadi podcast rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya salam para netizen salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua jangan lupa di subscribe channel youtube hodadi podcast rakyat ini